Seorang bocah diduga terpleset dan terseret arus air saluran irigasi terjadi di daerah Nagarisi Kabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Beginilah kondisi bocah bernama Muzemila Talif berusia 2 tahun yang ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di saluran irigasi di daerah Jorong Pisang Rebus, Nagarisi Tung, Kabupaten Darmasraya. Lokasi penemuan mayat korban berjarak sekitar 2,5 km dari tempat kejadian di mana korban terpleset dan terseret arus. Melihat balita tersebut sudah terbujur kaku, isat pangis keluarga korban tidak lagi terbendung. Mereka masih tak percaya jika korban yang sedang lucu-lucunya tersebut sudah tiada. Berdasarkan keterangan dari salah satu anggota keluarga, saat peristiwa itu terjadi, korban yang merupakan anak pertama dari pasangan Maggie Chandra dan Maista Putri Nurhayu sedang bermain di belakang rumahnya yang tidak jauh dari saluran irigasi. Karena korban tak kunjung pulang, pihak keluarga mulai was-was terhadap keberadaan korban. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata korban tidak berada di lokasi dan membuat keluarga mulai panik. Mereka kemudian melakukan pencarian namun tak kunjung ditemukan. Setelah cukup lama mencari, namun korban tak juga ditemukan, pihak keluarga sepakat untuk melaporkan peristiwa itu ke pemerintah setempat untuk meminta bantuan dan upaya pencarian. Tadi ini oleh Bu Jorong Tanju Selilo, bahwasannya ada anak warga kita yang tidak berjumpa di rumah dengan kecurigaan anak ini masuk ke saluran irigasi. Jadi di dalam hal ini sepanjang perjalanan masyarakat mencari di saluran irigasi, namun sampai 2 jam lebih kejumpa anak ini sama orang yang mancing di pisang berhubus. Jadi itulah sebabnya ketemunya anak ini memang di dalam saluran irigasi. Kalau untuk kondisi korban pada saat ini sudah meninggal dan kita lihat untuk bagian tubuhnya memang ada boresat karena mungkin harus air yang cukup besar. Saat ini korban telah disemayamkan di rumah orang tuanya di daerah Nagarisi Kabau, Kecematan Pulau Punjung, Darmastaya Sumatera Barat. Untuk selanjutnya dilakukan pemakaman. Dari Darmastaya Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!